Sebuah fakta yang tidak bisa dibantah Tapi enggan untuk kita ingat-ingat Atau banyak diantara kita berusaha melupakan dan menghindarinya Bahwa kita di dunia tidak selamanya Dan kita akan wafat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita Dan setelah kita wafat, semuanya tidak menguap begitu saja Allah berfirman Apakah manusia berfikir mereka akan ditinggalkan begitu saja? Apakah manusia berfikir mereka bisa melakukan semaunya di dunia? Lalu begitu mati semua selesai Seakan-akan tidak ada apa-apa Apakah manusia berfikir setiap dosa-dosa mereka tidak digugat pada hari kiamat? Tidak dipertanyakan oleh Allah SWT Lalu dibiarkan begitu saja Lalu kalau demikian, apa gunanya kita sholat Jumat pada hari ini? Apabila sholat Jumatnya kita dengan tidak sholatnya sebagian pihak di luar sana Dianggap sama saja hanya karena satu mati dan satu mati Satu wafat dan yang lain wafat Apakah manusia berfikir mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah SWT? Tidak ada kebangkitan Tidak ada hisap Tidak ada interogasi Tidak dibuka oleh Allah SWT Semua akan dibuka oleh Allah SWT Allah berfirman Sebagaimana kami ciptakan Iya Dari awalnya kami akan kembalikan dia seperti sedia kalanya Allah yang menciptakan kita Dari tidak ada menjadi ada Apa sulitnya bagi Allah SWT untuk membangkitkan kita Dan mengembalikan tubuh ini sebagaimana sedia kalanya di dunia Allah kembalikan mata kita Allah kembalikan lisan kita Allah kembalikan muka kita Allah kembalikan tangan kita Allah kembalikan kaki kita Yang sebelumnya sudah hancur dengan tanah dan Makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah Apa susahnya bagi Allah SWT? Allah ala kulisya'in qadir Dan Allah mengatakan Kami akan kembalikan Sebagaimana kami ciptakan ia sebelumnya Hadirin Allah muliakan Disinilah pembeda Bahwa semua ada perhitungannya Semua dikalkulasikan Semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan Nabi SAW bersabda Dalam hadis yang sangat mengejutkan Sekalipun bagi seorang ulama besar Yang tidak lain tidak bukan Istri beliau Aisyah RA Ibu ndak kita Ketika Nabi mengatakan Alayhi salatu wassalam Di hari kiamat nanti Manusia akan dikumpulkan Dalam kondisi Tidak memakai alas kaki Dalam kondisi telanjang bulat Dan dalam kondisi tidak dikhitan Dan dalam riwayat Dalam kondisi tidak bawa bekal Apapun juga Manusia akan dibangkitkan Saya dan hadirin sekalian Dan seluruh kita Akan dibangkitkan oleh Allah SWT Tanpa memakai alas kaki Dan pada saat itu Matahari berada satu mil di atas kita Tanpa memakai alas kaki Atau tidak tanpa memakai alas kaki Tidak ada sepatu Tidak ada sendal Tidak ada kaos kaki pada saat itu Tidak ada bud pada saat itu Semua nyekir hadirin sekalian Dan tidak berhenti sampai di sana Dalam kondisi telanjang bulat Tanpa busana apapun Kita semua dibangkitkan Tanpa ada busana apapun Tidak ada batik Tidak ada sud Tidak ada jas Tidak ada seluruh Baju-baju andalan musim panas kita Atau musim dingin kita Atau pada saat kita berada di musim hujan Atau musim kemarau Tidak ada apapun Semua dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat Dan tanpa dikhitan Dan tidak bawa bekal apapun Begitu mendengar Sabda dari Rasulnya Salah-salam Aisyah langsung berkomentar Dan langsung berreaksi Aisyah mengatakan Hari ini sekalian Ya Rasulullah Wahai Rasulullah An-nisa wal-rijal jami'an Yandhuru ba'duhum ila ba'd Ya Rasulullah Semua dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat Sedangkan di sana wanita Seluruh wanita dibangkitkan pada hari itu Dan semua ada laki-laki Dan laki-laki dibangkitkan pada saat itu Seluruh laki-laki ada pada hari itu Seluruh wanita ada pada hari itu Seluruh wanita tercantik dari setiap abad Dari setiap negara Dari setiap negeri Ada pada saat itu Semua laki-laki tertampan Teratletis Dari setiap generasi Abad Tempat Dan waktu Ada pada saat itu Dan semua tidak berbusana Semua tidak memakai baju Bukankah nanti akan timbul kehebohan Laki-laki akan mati wanita Dan wanita akan mati laki-laki Atau sebaliknya Dan atau sesamanya Ketika ada masalah di saat di dunia Bukankah mereka akan saling melihat Dan timbul kehebohan Itu pertanyaan Aisyah Pertanyaan yang sangat logis Kita dibangkitkan Tanpa pakai alas kaki Tanpa pakai Pake baju Selai benang pun juga Selamat menikmati